Bupati Mamuju Hapsi Wahid kembali melakukan mutasi terhadap 19 pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mutasi jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Mamuju Hapsi Wahid dan dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Ada pun rincian pejabat yang dilantik diantaranya 10 pejabat Eselon 2, 4 pejabat Eselon 3, dan 5 pejabat Eselon 4. Pelantikan pada tataran Eselon 2 dan 3 hanya pergeseran jabatan, sementara pejabat Eselon 4 adalah promosi jabatan dari staff menjadi kepala subbagian. Bupati Mamuju Hapsi Wahid mengatakan mutasi ataupun promosi jabatan adalah hal biasa di tubuh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para kepala OPD agar bekerja lebih maksimal. Menyaksikan acara pelantikan para pejabat-pejabat perhatiin di pertama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Saudara-saudara sekalian, pelantikan ini adalah hal yang mudah dalam hal organisasi pemerintah. Nah, perlu saudara-saudara ketahui bahwa pelantikan pejabat tentu didasarkan kepada aturan-aturan tentang promosi jabatan dan evaluasi terhadap para pejabat yang menduduki jabatan hidup. Mutasi jabatan ini sendiri merupakan yang kesetiaan kalinya dilakukan oleh Bupati Mamuju. Sebelumnya, Hapsi Wahid juga pernah melakukan perombakan secara besar-besaran terhadap sekitar 220 orang pejabatnya pada bulan Januari 2018 lalu. Hapsi berharap kepada pejabat yang dilantik agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dengan mengenali tugas pokoknya, serta melakukan pembinaan dan mengayomi seluruh bawahannya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.